Hai shalom selamat pagi sate pagi hari ini kita akan belajar mengenai seri dua Bapak kami dengan tema kita akan disucikan kemurnian mengandung kekekalan murni yang sungguh-sungguh tidak bercampur dengan yang lain tidak mungkin terjadi perubahan karena kemurnian mempunyai kekalan di dalam sehingga yang murni tidak pernah akan luntur suatu kali seseorang berkata kepada dokter Andrew Gih bagaimanakah bisa menjadi hamba Tuhan yang terus suci yang terus setia sampai mati dan tidak berubah saya takut dia tanya saya kamu takut apa saya takut kalau sudah tua berubah menjadi hamba Tuhan yang tidak setia lagi lalu dia melihat saya dengan muka yang sangat serang serius ia mengatakan satu kalimat jikalau engkau adalah emas yang murni mengapa takut api jawaban itu singkat sekali saya langsung sadar yang penting bukan bagaimana berjaga-jaga supaya saya jangan jatuh jangan salah jangan berdosa yang penting adalah terus periksa dalam hatimu murni atau tidak kalau engkau adalah emas murni engkau tidak usah takut api biarpun dibakar oleh api yang menyala-nyala api yang panas emas yang langsung cair pun tetap emas karena murni menggandung kekekalan Allah adalah Allah yang suci Allah juga adalah Allah yang kekal hanya orang-orang yang suci bersih murni hatinya tahan untuk selama-lamanya jika emas hanya di lapisan luar begitu kena api langsung hancur dalamnya langsung kelihatan bukan emas yang yang penting bukan ada api atau tidak ada api yang penting bukan aman atau tidak aman yang penting murni atau tidak murni biarlah kita semua berkata kepada diri kita sendiri bagaimana saya mencapai kemurnian katakan Tuhan ajar saya supaya saya boleh murni boleh suci sehingga kesucian itu boleh tahan uji dibakar pun tetap emas bagaimanakah orang-orang kuno membuat emasnya murni bagaimanakah orang-orang kuno mendapatkan peraknya murni emas dari penambangan mengandung bahan besi tanah pasir kerikil dan banyak lagi yang berada di dalamnya setelah diambil biji emas itu dibakar dalam api sampai seluruh perak itu meleleh emas lebih berat dari pasir emas lebih berat dari perak emas lebih berat dari besi emas lebih berat dari tembaga emas lebih berat daripada semua timah dan hal yang lain itu sebab ketika emas emas itu sudah menjadi cair timahnya mengambang peraknya mengambang pasirnya mengambang batunya mengambang emas paling berat yang ringan semua terapung ke atas lalu orang akan menyingkirkan pasir-pasir menyingkirkan cacat-cacat semua bahan lain dikeluarkan sesudah dikeluarkan sekarang emas sudah lebih bersih lalu dibakar kedua kali lagi setelah itu masih ada pasir-pasirnya naik ke atas karena lebih ringan dari emas sudah naik ke ke atas emas disaring lagi dibersihkan lagi lalu dibakar kali ketiga sudah kali ketiga disaring lagi dibakar kali keempat sudah kali keempat pasirnya krikil kecil-kecil itu naik ke atas lagi disaring lagi sekarang sudah kelihatan mengkilap luar biasa sangat jernih sangat bersih seperti kaca tetapi masih ada yang paling kecil kemudian dibakar kali kelima lalu dibakar untuk kali keenam lalu dibakar lagi untuk yang ketujuh sudah tujuh kali semua dibersihkan dibakar lagi tidak ada yang tersisa semua itu emas sekarang sudah murni barulah emas atau perak diangkat dikeringkan dan bisa dijual sebagai batangan emas yang murni dan mahal sekali kesucian itu diperoleh melalui latihan tidak habis-habisnya kemurnian itu dikerjakan melalui saringan berkali-kali akitab mengatakan firman Tuhan suci adanya seperti perak yang dibakar tujuh kali menjadi peraknya murni perak yang bersih demikian firman Tuhan bersih adanya pada waktu masih berada di dalam kelas teologi dosen mengatakan apankah perak itu jadi apankah perak itu suci pada waktu terakhir kali dibakar semua bahan yang kasar yang kecil-kecil sudah diambil seluruhnya perak sudah menjadi murni maka terjadi satu hal yaitu yang membakar perak itu melihat mukanya di dalam permukaan perak waktu dia melihat alisnya matanya hidungnya semua jelas sekali dicerminkan oleh perak dia bisa melihat sendiri dia tahu perak itu sudah jadi waktu mendengar kalimat ini sangat bersyukur kepada Tuhan maksudnya Tuhan Tuhan telah menguji kita setelah menguji kita satu kali dua kali sampai tujuh kali sudah bersih Tuhan mau lihat muka dia melalui kita waktu Tuhan melihat di dalam diri kita memancarkan kemuliaan Tuhan sendiri Tuhan berkata engkau sudah murni sekarang aku bisa melihat wajahku di dalam engkau kapan kah kita menjadi orang yang suci kapan kah kita diuji Tuhan sampai bersih pada waktu Tuhan melihat muka muka dia kemuliaan dia wajah dia tercemen di dalam hidup kita Tuhan berkata aku sudah puas karena engkau telah memancarkan kemuliaanku bukankah kita masih banyak campuran banyak hal-hal yang tidak bersih dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa memancarkan kemuliaan Tuhan kita selalu memancarkan hal yang jelek dari iblis kita selalu memancarkan hal yang nakal dari diri kita kita selalu memancarkan dan kerusakan hidup kita masing-masing sehingga Tuhan mengatakan aku tidak pernah melihat kemuliaanku di dalam dirimu sehingga aku harus membakar engkau sekali lagi untuk disaring kembali sampai engkau mencerminkan kemuliaanku dalam hidupmu mari kita berdoa Bapak surgawi yang penuh dengan kesucian ajarin kami ya Tuhan untuk berdoa yang benar di hadapanmu biarlah kami semakin peka terhadap panggilan kesucianmu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin